selamat menikmati sistem operasi bluestack dari android versi sekian ke versi terbaru atau misalkan sebaiknya atau misalkan sebaliknya maksud saya jadi contohnya misalkan kita ingin merubah nih dari nugget ke versi android ke sembilan atau kita ubah lagi ke versi yang terlama dan yang lain-lain jadi caranya seperti ini kadangkan misalkan aplikasi-aplikasi seperti game dan aplikasi yang lainnya itu tidak support dengan versi android versi lama tapi supportnya versi yang terbaru dan caranya adalah seperti ini oke kalian masuk ke sini ada yang namakan bluestack5 multi instance manager kalian di klik ini teman-teman semuanya pasti ada kalian kalau tidak ada kalian bisa dilihat di folder instalan aplikasinya oke kita tunggu seperti ini teman-teman semuanya ini kan ada nugget ya nugget 32 bit ketika kita ingin misalkan merubahnya ke versi 64 bit atau ke versi android yang terbaru kalian klik ini nih ini instans kalian klik instans lalu press instans kalian pilih mau yang mana ada yang versi 64 bit 5 ada nugget 64 bit misalkan kalau ini masih beta ya yang 5 ini kita nugget yang 64 bit misalkan karena misalkan aplikasi atau game tersebut hanya support dengan android 64 bit misalkan kalian klik yang next saja atau misalkan support dengan pay tidak masalah kalian klik yang ini ya oke ini saja nugget 64 bit bit ya terus kalau kalian sudah pilih sesuai dengan yang kalian mau kalian tinggal di next saja lalu disini ada yang namanya cvu course kalian pilih ya cvu nya sesuaikan dengan spesifikasi dari laptop atau komputer kalian agar tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu tinggi saya pilih medium saja untuk RAM nya kalian sesuaikan juga sesuaikan dengan spesifikasi laptop kalian saya milik 4 resolusinya landscape ini tidak terlalu berpengaruh dan ini bisa dilihat kalian juga ini disesuaikan ya saya sudah seperti ini saja lalu kalian download tentunya harus connect internet teman-teman semuanya pasti bluestack akan ada pembaruan atau penambahan penambahan sistem operasi android nya ada yang versi yang sembilan atau nanti akan ada update-updatean terbaru ya seperti itu karena ini yang saya pakai ini sebelumnya yang 32 bit mungkin karena 32 bit ini agak agak nge-lag misalkan tidak sesuai dengan sistem operasi kita atau laptop kita saya lebih bagus yang ini saja yang 64 bit oke jadi seperti itu kita akan mempersingkatnya teman-teman semuanya teman-teman semuanya jadi proses pendownloadan sudah selesai seperti ini lagi mengkriting lagi membuat tunggu sampai muncul nanti start seperti ini kalau misalkan persiapannya sudah selesai kita tunggu jadi tentunya ini bisa membantu kadang kalau kita mendownload atau misalkan menginstall suatu aplikasi tapi androidnya itu tidak support atau misalkan terjadi masalah misalkan ketika dipakai aplikasi atau game dan yang lain-lainnya jadi solusinya seperti ini kita ubah sistem operasinya kita atur kita sesuaikan kalau misalkan ingin update update sistem operasi yang terbaru ditunggu saja update dari bluestack disini sudah selesai teman-teman semuanya sudah ditambahkan dan untuk menjalankannya kalian langsung di klik di start saja klik start otomatis versi yang nugget ini akan berjalan seperti itu akan terbuka langsung langsung seperti ini oke jadi seperti itu teman-teman semuanya kalian bisa dicoba bagaimana cara merubah sistem operasi android di di bluestacks melalui multi instance manager semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan informasi ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati